Mural adalah cara menggambar atau meluka di atas media dinding, tembok, atau permukaan luas yang bersifat permanen. Berbeda dengan graffiti yang lebih menekankan hanya pada isi tulisan dan kebanyakan dibuat dengan cat semprot, maka mural terkesan lebih bebas dan dapat menggunakan media cat tembok atau cat kayu, bahkan cat atau pewarna apapun juga seperti kapur tulis atau alat lain yang dapat menghasilkan gambar. Salah seorang seniman mural berdomisili di Makassar, Gunawan yang akrab di Sapa Gun, kerap kali menyalurkan bakat melukisnya di sejumlah lokasi seperti kafe shop. Gun bahkan sudah sangat sering mengikuti kompetisi mural hingga tingkat nasional. Tema-tema mural yang sering dibuat oleh Gun juga bermacam-macam. Mulai dari tema sosial yang mengandung kritik hingga pesan-pesan tertentu, hingga tema anak muda yang cenderung memperlihatkan keagraban dan pertemanan mereka. Mural itu sendiri sebenarnya mengikut dengan aliran-aliran lukis yang di galeri atau yang selama ini kita pelajari. Tapi saya kalau mural lebih terpalik dengan aliran yang mungkin sedikit baru di Indonesia itu luk-luk. Luk-luk itu peralian dari surrealis, pop surrealis, dan luk-luk. Sayangnya, seringkali Gun juga mengalami tanggapan negatif yang seringkali dialami oleh kebanyakan seniman mural lainnya, seperti pandangan negatif masyarakat soal hasil karya mereka, serta kritikan tentang lokasi mereka menyalurkan bakat yang menggunakan tempat atau fasilitas umum. Gun yang sejak tahun 2011 ini aktif membuat mural, menanggapi hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa saja. Pasalnya, tak bisa dipungkiri bahwa memang saat ini masih kurang tempat yang disediakan oleh pemerintah untuk para anak muda yang juga memiliki bakat tersebut. Ia berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah atas apresiasi mereka kepada anak muda yang memiliki bakat di bidang seni. Sebenarnya pada awal mural kan itu lukisan di tembok-tembok di gua-gua, tapi semakin ke sini mural disalah artikan karena mungkin peletakan mural itu sendiri salah, seperti di tempat-tempat umum, walaupun kadang di tempat umum saja diperbolehkan. Selain itu, bakat mural juga bisa diselurkan di tempat-tempat yang memang membutuhkan sentuhan seni, seperti coffee shop, yang bisa menambah nilai jual kafe tersebut. Mural ialah kemampuan seni yang tak banyak dimiliki oleh anak muda yang mau memikirkan hal positif dan terbebas dari pergaulan negatif yang bisa merusak bangsa dan generasi. Terima kasih telah menonton!